undang-undang tindak pidana korupsi dan teman-teman sudah mendapat penjelasan bahwa pendidik di preskensius subjetifikor sedang memproses ini Selamat siang Tribuners bersama saya Triaulandari inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan Teman-teman sekalian adalah berkaitan dengan gratifikasi yang dia peroleh imbalan atau hadiah yang dia peroleh selaku anggota pol terkait dengan kegiatan di bidang migas tersebut ataupun bidang lainnya hal lainnya. Ini sudah diatur berdasarkan undang-undang tindak pidana korupsi dan teman-teman sudah mendapat penjelasan bahwa pendidik di preskensius subjetifikor sedang memproses ini ya. Jadi itu yang keempat ya teman-teman sekalian langgaran yang sedang berproses saat ini oleh tim pendidik di preskensius dan subjetifikor. Dan untuk melapis itu teman-teman sekalian pendidik di preskensius dan khususnya dipiter yang menangani undang-undang migas dan korupsinya melapis dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang menyangkut harta kekayaan yang diperoleh dari timbalan atau penerimaan hadiah yang tidak benar tersebut. ini sudah berproses dan kita sudah bekerjasama dengan PPATK dan berkoordinasi dengan teman-teman di KPK melalui SPDP yang sudah kita kirimkan kepada melalui mekanisme SPDP online. Dan ini mudah-mudahan nanti akan disperbisi oleh teman-teman dari KPK semuanya akan bersama-sama untuk menutaskan masalah ini. Teman-teman sekalian itu penjelasan saya terkait dengan proses hukum dan saya yang rimba pada kesempatan ini teman-teman sekalian kita harus menperhatikan amapun visi psikologis dari korban dan keluarga. Saya berharap tidak perlu dikomentarin yang tidak penting lagi tapi percayakan kepada proses hukum yang sudah kami lakukan. Lima proses ketentuan pelanggaran undang-undang itu sudah berproses satu sudah selesai dan kita akan ikuti proses perkembangan selanjutnya dari proses pendidikan yang sudah dan saat ini sedang berjalan. Mudah-mudahan masyarakat bisa memahami dan mari kita ikuti bersama proses itu dan teman-teman media mohon berserta untuk melakukan pengawasan mengecek proses itu yang terima kasih.